Intro Hai, I'm Chris Friends Ada yang lagi cari laptop game yang kencang tapi harganya terjangkau? Tenang, kali ini udah datang ke kita laptop yang bisa ngasih kekuasaan tersebut Kali ini kita akan mereview laptop Acer Nitro 5 Kita awali dengan melihat spesifikasinya dari Acer Nitro 5 dulu Prosesornya menggunakan Intel Core i7 Genera 611 dengan kode 11800H dengan max TDP sebesar 45W, 8 cores dan 16 threads Dengan kartu grafis bawaan Intel UHD Graphic dan kartu grafik diskret Nvidia GeForce RTX 3060 dengan VRAM sebesar 6GB Penyimpanannya sebesar 512GB menggunakan SSD dengan kecepatan RAID 2416 dan RAID 772 Dan ada juga tambahan 1 slot HDD dan 1 slot SSD SATA Untuk RAM-nya sebesar 16GB dan masih ada 1 slot kosong jika ingin menambahannya Sedangkan untuk konektivitasnya menggunakan WiFi 6 dan Bluetooth 5 Dan WiFi 6 ini memiliki fitur Killer Engine yang dapat memprioritaskan konektivitas saat bermain game Mestabilkan internet saat jaringan sedang padat dan meminimalisir lag saat video meeting melalui aplikasi Killer Control Center Kalau ditanya harganya, harga dari Acer Nitro 5 dengan spesifikasi seperti ini adalah Rp 18.999.000 Dengan harga yang tidak sampai Rp 20.000.000, kita sudah bisa dapat prosesor Intel generasi ke-11 yang terbaru dan kartu grafik Nvidia RTX 3060 Nah sekarang saatnya kita review laptop ini, kita lihat desain laptopnya Bentuknya form factor creme cell dengan bahan material yang digunakan polikarbonat Tampilan yang diberikan terlihat elegan dengan perpaduan warna merah, hitam dan finishing doff pada covernya Untuk dimensi laptop, panjang 36.3 cm, lebar 25.4 cm, ketebalan 2.39 cm dan beratnya 2.17 kg Ditambah juga dengan charger 180W yang memiliki berat 469 gram Jadi kalau di total, berat paket laptop ini sekitar 2.5 kg Lanjut ke bagian layarnya, layarnya memiliki ukuran 15.6 inci dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 pixel Menggunakan panel IPS dengan refresh rate 144Hz dan respawn time 3ms Tingkat warna sebesar 45% NTSC dan tingkat ketirahan sebesar 300 nits Jadi pastinya untuk bermain game rasanya sudah mulus Dan tingkat warnanya juga sudah cukup oke untuk editing ataupun menonton saja Tapi kita buktikan nanti Untuk bezel kiri dan kanan dibuat tipis Tapi di bagian atas masih cukup tebal karena terdapat webcam dengan resolusi 720p 30fps Berpindah ke bagian keyboardnya Keyboardnya dibuat full size dengan ada tambahan 6 pad di sebelah kanan Jarak antar tombol pun cukup jauh sehingga mengetik pun rasanya nyaman Tidak lupa juga terdapat backlit dengan 4 warna yang bisa kita atur sendiri melalui aplikasi NitroSense Pada aplikasi NitroSense ini juga bisa berfungsi untuk pengaturan kipas, penggunaan mode baterai, monitoring temperatur prosesor dan grafik card Untuk pengaturan kipas kali ini, Acer Nitro memberikan satu sistem yang berdapat full boost Yang akan memberikan sistem peninginan yang maksimal sehingga suhu temperatur tetap terjaga aman Dan dapat meminimalisir suara kipas yang keluar saat digunakan Lanjut ke bagian trackpadnya Memiliki ukuran yang besar tanpa ada tombol kiri dan kanan Dan sudah memiliki fitur multi gesture Namun sayangnya posisinya tidak berada di tengah chassis Jadi mungkin agak sedikit aneh saat kita gunakannya Sekarang kita lihat ke bagian kanan dan kirinya Di sebelah kanan terdapat port HDMI, USB 3.2 tipe A dan USB tipe C Sedangkan di sebelah kirinya terdapat Kensington Lock, port internet, 2 port USB 3.2 tipe A dan audio combo jack Untuk mengisi baterai, port DC-in terletak di bagian belakang laptop Dan pastikan lampu indikator pengisian baterai benar-benar menyala ya Untuk audionya, speakernya terletak di bawah sebelah kanan dan kiri laptop Dan bisa memberikan kenyamanan saat bermain Apalagi bisa kita konfigurasi sendiri untuk mode audionya dengan menggunakan DTS X Ultra Nah sekarang saatnya kita uji coba laptop ini Pertama kita uji prosesornya Kami gunakan Cinebench R23 untuk mengetes kemampuan single core dari prosesornya Dan hasilnya mendapatkan 1517 poin Sedangkan uji prosesor multi corenya mengurang Cinebench R15 Seperti biasa kita lakukan 10 kali berturut-turut Dalam kondisi tercolok charger dan mode base Performance mendapatkan hasil maksimal 2148, minimal 2101, dan rata-rata 2128 Berdasarkan uji prosesor ini, pastinya laptop Acer Nitro 5 dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari Bermain, ataupun kerja multitasking dengan kinerja yang kencang Oke selanjutnya kita uji kecepatan browsernya melalui browserbatch.org Dan hasilnya untuk speedometer mendapatkan 151 runs per minute Motionmark mendapatkan hasil 1126.73, dan gestream 2 mendapatkan hasil 126.607 Kalau kita lihat baterainya, untuk terisi penuh laptop ini membutuhkan waktu selama 2 jam Dan bisa kita gunakan selama kurang lebih 4 jam 19 menit dalam kondisi battery saver dan brightness di 50% Lanjut ke uji coba editing video, kami menggunakan video 2 menit dan akan di ekspor ke resolusi 4K Dan kami mencoba ekspor sambil melakukan editing gambar menggunakan Adobe Photoshop Dan hasilnya ekspor video ini membutuhkan waktu selama 2 menit 13 detik Hasilnya cukup memuaskannya untuk editing video sambil melakukan editing pada Photoshop Gak lengkap kan kalau laptop gaming gak nyobain game Game pertama yang kita uji coba game CSGO Dengan settingan high mendapatkan fps 170-230 Sedangkan settingan low nya mendapatkan 250-350 fps Game kedua Dota 2 dengan settingan best looking mendapatkan fps 140-170 Sedangkan settingan fastest mendapatkan fps 180-210 PS 2021 dengan settingan high mendapatkan fps 110-150 Dan settingan low nya mendapatkan fps 150-190 Game selanjutnya Shadow of Tomb Raider Dengan settingan high mendapatkan fps 80 dan settingan low nya mendapatkan fps 91 Dan yang terakhir game The Witcher 3 Wild Hunt Dengan settingan high mendapatkan fps 90-110 Sedangkan settingan low nya mendapatkan fps 120-150 Bisa kita lihat kalau hasil main game sangat bagus dan enak dimainkan Mau game ekspor atau game triple A bahkan dengan settingan high sekalipun Warna yang diberikan juga oke dan untuk motion blur nya cukup bagus juga Demikian review Acer Nitro 5 dari Agress ID Laptop gaming 1 ini sudah terbukti performanya yang kencang Pastinya karena dukungan dari prosesor Intel generasi ke 11 dan juga kartu grafik Nvidia RTX 3060 Gak cuma kencang aja tapi laptop gaming ini punya banyak keunggulan dan fitur menarik Dari cool booster nya yang bisa membuat suara kipas tidak terlalu berisik Layarnya yang bisa memberikan tampilan yang enak dilihat dan mulusnya saat bermain game maupun anything Serta ada fitur killer wifi yang bisa mengatur penggunaan internet Nah buat kalian yang tertarik dan mau membeli laptop Acer Nitro 5 Kalian bisa hubungi customer service Agress ID di nomor 0812-9700-9700 atau 0813-7070-5050 Atau kalian juga bisa membeli melalui online store Agress ID di Tokopedia, Shopee, JDID atau Blibli Atau kalau kalian pengen lihat bentuk Nitro 5 nya Kalian bisa kunjungi official store Agress ID di Mangga 2 Square, Harkom Mangga 2, Mangga 2 Mall, Mall Ambassador, Pusat Browserski Lilitan, Bekasi Cyber Park, Repok Town Square, Tang City Mall, East Center Mall, Karawaci, ITCBSD, dan Cibinyong City Mall Tekian dulu ya video kali ini, jangan lupa subscribe channel Agress ID dan follow instagram agress.id.official untuk tahu info laptop lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton